Naufal Gibran, siswa kelahiran Sukabumi terpilih jadi Pas Kibraka Nasional 2024 di IKN. Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara adalah siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, SMPI, insan mandiri kota Sukabumi menjadi salah satu dari 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Pas Kibraka, untuk upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara, IKN. 17 Agustus 2024, Naufal Gibran Ahmadinezad yang merupakan anak pertama dari pasangan Kuswara, Almarhum, dan Anita, ia mengikuti seleksi Pas Kibraka Nasional di Provinsi Banten melalui asal sekolahnya SMA Unggul Albayan Anyer. Remaja kelahiran 25 Februari 2008 tercatat masih duduk di kelas 11 SMA bergensi di Kabupaten Serang tersebut. Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara lolos mewakili Provinsi Banten bersama Kirana Ashawidia Baskara setelah menyisihkan 80 orang dalam tahap seleksi tingkat Provinsi. Kepala TUSMPI, Insan Mandiri, Eni Nuraini mengkonfirmasi kebenaran lulusan sekolahnya Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara kini menjadi anggota Pas Kibraka Nasional. Eni pun mengaku bangga atas prestasi yang diraih Gibran. Naufal adalah sosok murid yang aktif, sopan, mandiri, disiplin dan berprestasi. Dengan terpilihnya Naufal menjadi anggota Pas Kibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di IKN nanti tentu menjadi kebanggaan pihak sekolah kami dan umumnya masyarakat Sukabumi, kata Eni kepada Sukabumi Updata, Kamis, 15 Agustus 2024. Eni menjelaskan, capaian yang diraih Naufal menjadi anggota Pas Kibraka, tentu melalui proses panjang dan ketat. Ia harus bersaing dengan ratusan orang calon anggota Pas Kibraka lain dari berbagai provinsi di Indonesia. Kalau secara umum guru-guru menilai dengan terpilihnya Naufal menjadi anggota Pas Kibraka nyambunglah sama prestasi dia dulu saat sekolah di SMP It Insan Mandiri, karena aktivitas Naufal saat di SMP It Insan Mandiri, dulu selain aktif di Pramuka, ia juga aktif sebagai pengurus osis dan pecinta alam, jelas Eni. Pihak sekolah, sambung Eni, setelah tahu Naufal terpilih menjadi anggota Pas Kibraka, mengucapkan selamat kepada orang tua Naufal. Eni berharap, kesuksesan Naufal, ke depan akan menjadi motivasi dan contoh bagi siswa-siswi lain di sekolah SMP It Insan Mandiri. Eni juga menyampaikan bahwa Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara bukan satu-satunya lulusan SMP It Insan Mandiri yang terpilih menjadi anggota Pas Kibraka pada tahun 2024 ini. Selain Naufal sebagai anggota Pas Kibraka di tingkat nasional, ada juga Nabilul Hilmi Hariri yang terpilih menjadi Pas Kibraka di Provinsi Jawa Barat, Jabar, dan Raja Muhammad Ramzi Supian yang terpilih menjadi Pas Kibraka di Kota Sukabumi. Sebagai informasi, seperti tahun-tahun sebelumnya, formasi petugas Pas Kibraka adalah 17, 8, 45. Dimana pembagian tugasnya adalah 17 orang untuk pengiring pemandu, 8 orang untuk pembawa bendera, inti, dan 45 orang untuk pengawal. Terima kasih telah menonton!